Terima kasih telah menonton! 2014, mulai di Moon S, ini edisi awal yang saya punya nih, E-Crate, E-Crate 2 itu, dengan yang, apa, nasevel, yang mengawali, mengawali saya cinta pada Moon S, panah pertama itu di E-Crate ini, kita punya, kita blues, kita boto, bagus, gitu ya, akhirnya keterusan, akhirnya keterusan, sejak itu mulai terus-menerus, ya itulah, itu paling setelahnya, kenapa ada di sini, ya kemudian dikasih kesempatan untuk, masuk ke acara ini sama panitia dalam ini, IDA, untuk show off, gitu. Ini kalau dari 2014, berarti sudah 5 tahun, ya? 5 tahun? 5 tahun. Berapa piece, ya? Waduh, kalau piece, nggak apal, ya? Nggak apal, ya? Saya nggak gitu. Pastinya ratusan, Om, ya? Mungkin ratusan. Ratusan, oke. Kalau satu rak ini, mungkin ratusan. Satusan? Ini yang punya history, pertama kali itu, kemudian ini, ini yang paling susah carinya, ini edisi Rockbuster, ini tahun 73, ya ini edisi 73, 74, tapi Moon S juga? Moon S, edisi pertama dari Moon S, ya, jadi itu yang cukup lumayan sulit mendapatkannya, ya itu. Saya nggak pandang merek, semua yang ada matanya, ada Moon S-nya, itu kita angkut. Oke. Jadi mau dari M2, mau dari Johnny Lightning, dari RRTL, maupun dari Racing Champion, semua ada Moon S-nya, kita angkut. Yang pertama lambangnya sendiri, yang kedua adalah varian-varian-variannya itu macemnya banyak, dia tidak monoton hanya race car, hot rod-nya ada. Ya, gue, passion saya di speed dan hot rod, seperti neckline saya, speed hot rod, diorama, itu yang mewakili semua. Jadi makanya kalau orang bicara masalah maskel, ya saya bicara masalah maskel, orang bicara hot rod, tapi hot rod. Masalah speed, ya speed, ya karena Moon S sendiri kan kategorinya dari speed car, kan? Betul, betul. Intinya kalau untuk kolektor sebetulnya fokus saja, fokus jangan ikut-ikutan, gitu ya. Kita punya passion satu, itu seriusin aja, asik kok, gitu loh. Ya nggak usah ngeliat, oh itu mahal, itu bagus, ya yang murah juga mengasihkan, gitu loh. Ya, yang pentingnya mereka memang suka, itu aja semuanya pesannya. Terima kasih telah menonton! Oke, selamat sore. Nama saya Herianto. Saya di komunitas biasa dipanggilnya HC. Tahun ini kami mengusung tema Big is Beautiful. Jadi semua yang kami bawa tahun ini yang besar-besar untuk skalanya, di masing-masing benda yang kami bawa. Dari 1,6 untuk truk sama tank, B1-nya itu 1 banding 48, untuk Harrier 1 banding 18. Demikian, untuk Dora, 1,35. Kami nggak mempersiapkan secara khusus, kecuali yang besar itu. Itu diorama Dora, meriam terbesar buatan Nazi Zerman, Perang Dunia Kedua. Untuk Doranya, untuk Doranya sendiri, proses pembuatannya memakan waktu kurang lebih 2 tahun, karena dicicil. Untuk yang lain, ada yang memakan waktu 1 bulan, ada yang memang sudah jadi. Jadi memang sudah jadi, karena daikas. Yang lainnya, ada yang dibuat pakai tangan satu persatu, karena model kit. Begitu. Untuk yang helikopter ini, ini 1 banding 35. Ini punya namanya Benny Bernadie. Ini kepalanya Hercules. Dua warna, ini dua sisi. Dua kemo, punya TNI. Yang loreng. Dan yang putih. Ops. Oh, ini VIP. Versi VIP. Ini Harrier 1 banding 18. Ini finish model. Tidak perlu dirakit lagi. Ini daikas. TU-16. Ini aslinya yang punya Cina, H6. Ini yang sudah dikonversi, diupgrade menjadi versi TNI. Perbedaannya dari kanopi, hidung, radom, gunnernya di belakang juga dirubah. Ini juga daikas. Ini custom. Di repaint ulang, dibentuk ulang, jadi milik TNI. Ini 148. Ini 148. B1. B1 dari Revel. Ini Mokit. Ini dirakit dan dicet. Dikerjakan oleh teman kami dari Yogi, Cahaya Mokit. Lalu ada, ini truck GMC. Ini daikas. Beratnya 35 kg. Ban karet. Dan ini besi. Full metal. Yang ini, 1 banding 6. Sama seperti ini, 1 banding 6. Ini model kit. Jadi harus dirakit dan dicet. Ini impakan waktu cuma sebulan kalau nggak salah bikin ini. Ini figurnya, figur 1 banding 6. Ini diorama pergerakan pasukan Meinstein. Six Army. Ini dalam skala 1 banding 7-2. Diorama punya Pak Deli Suwandi. Ini punyanya Omeka. Memperingati pemakaman 7 General. Korban G13 PKI. Lalu ini, pangkalan udara rahasia. Ceritanya. Punya Omeka juga. Ini 1 banding 7-2. Ini yang paling lama makan waktu bikinnya. Ini Dora. 1 banding 3-5. Semuanya model kit. Untuk bangunan-bangunan ini scratch build. Bikin sendiri. Ini makan waktu 2 tahun bikin ini. Karena saya cicil bikinnya. Lalu, kebetulan ini 1 banding 18. 1 banding 18. P51. Oh, ini banner kami. Ini grup kami di Facebook. Komunitas kolektor miniatur militer. K2 M2. Silahkan bergabung. Ada. Lalu ini. Kita lanjut ke sini. Ini C-130 Hercules. Ini blade-nya udah 4. Ini blade-nya 3. Ini VIP. TNI AU. Ini. Apa ya ini ya. Ini dia bawa. Drone. Ini drone. Lalu ini P-51. Custom. Ini di custom. Jadi milik TNI. Ini pesawat Cibi-Cibi disebutnya ya. Lalu ini ada. 1 banding 200. Lalu ini 1 banding 32. Ini 1 banding 32. P-51 TNI juga. Lalu itu. Teman-teman kami dari komunitas. Ada Om Beni. Yang punya helikopter. Ada Om Heru. Kolektor FOV terbesar di Indonesia. Ada Om Wawa. Om Rapal Baskara. Modeler pesawat. Ada Om Janisari. Nah itu. Orang perpustakaan kami. Ini yang punya TU. Ya. Om Janisari yang punya TU. Kami mengundang untuk semua teman-teman. Teman-teman yang pengen bergabung. Silahkan. Kita berbagi pengetahuan. Berbagi koleksi. Gak ada sesepuh. Gak ada ketua. Di kami gak ada gitu. Yang penting gabung aja. Dan kita saling cerah turami di grup. Demikian. Sampai ketemu di IDA tahun depan. Saya Jebik dari komunitas Jada Toys Fotografi. Di sini kita mengadakan ikut pameran di IDA dengan konsep parkiran. Kenapa parkiran? Karena kita dari segala macam penggemar tipe mobil. Ada yang seperti ini. Ada yang JDM. Model Jepang. Ada yang old school. Ada yang khas model Amerika. Segala macam. Di sini menyimpulkan kita berkumpul menjadi satu. Jadi berbagai macam jenis tipe yang kita suka dalam satu grup. Kita menyatu. Dalam koleksi di skala 24. Kalau persiapan kan kita udah punya koleksi masing-masing. Dan sebelumnya juga udah membuat display ini dari karya Mas Ari Menardi dan yang lain. Jadi ada beberapa macam yang bisa membuat diorama dari parkiran. Ada yang gedung. Ada yang model kayak seperti ini. Gabungan. Mini dio. Jadi kalau untuk pameran ini. Sebetulnya gak butuh waktu terlalu lama. Bisa seminggu. Tiga hari juga bisa. Jadi jika komunikasi masing-masing. Langsung kita. Konsep ini udah ada sebetulnya dari parkiran itu. Jadi tinggal datang. Kumpul. Bawa koleksi masing-masing. Produk ini yang rare karena. Jadi keluaran pembuatannya. Jadi yang dulu itu bisa dari sisi bahan segala macam. Bawa produknya juga. Ini yang tipe-tipe old school. Tipe-tipe old school. Emang sekarang sih udah ada yang baru-baru. Tapi biasanya lebih ringan produknya. Kalau yang dulu-dulu ini lebih berat. Oh ini versi American old school ini sangat susah juga. Ini Nova. Ini Ford. Terus ada yang JDM di ujung sana. Option B. Yang suka di film di Jepak itu. Itu sekarang yang baru juga udah keluar. Tapi yang lama banyak dicari. Cara gabung di sini ya. Pertama kalau datang di pameran. Kita bisa tanya-tanya. Bila tertarik ya di Facebook di Jepak Toys Photography. Ada. Terus. Lebih enak datang ya. Jadi ngobrol segala macam. Gabung. Terus nanti kita ada. Setiap bulan itu ada pertemuan. Gathering gitu. Jadi ada kumpul-kumpul sambil bawa-kumpul koleksi. Bahas segala macam. Mengenai produk. Juga cara-cara custom. Karena nah ini produk ini. Seperti ini. Ini gak asal daikas. Jadi dia ada baut-bautnya. Jadi kita bisa custom. Bisa ganti roda. Ganti repens segala macam. Terus ganti dalemnya semua. Bisa kita custom. Jadi sisim baut tinggal copot. Sampai kursi. Sampai pemesin-mesinnya. Udah lagi. Sampai semuanya bisa di custom. Tambahin speaker. Tambahin segala macam. Ada yang ganti ban offload. Cuma lagi ada lomba di sana. Kalau mau itu lihat. Nanti di sana ada. Barang-barang yang dilombakan. Jadi segi custom ya. Saya Markus. Member dari grup A2DIC. Aviation and Aircraft Daikas Indonesia Community. Kita bergabungnya di Facebook. Jadi teman-teman yang mau ikut bergabung. Bisa bergabung langsung di Facebook. Tanpa syarat. Yang penting bisa ikut aktif. Dan punya koleksi daikas. Bisa ikut foto. Dan kita bisa saling berkomunikasi di dalam wadah ini. Kita bergabung. Kita bergabung. Kita bergabung. Tahun ini kita mengusung mengenai koleksi yang ditampilkan di sana. Jadi koleksi itu dari teman-teman semua yang bergabung di sini. Di sini kita kumpulin. Kita pajang bersama. Kita kelompok-kelompokin sesuai dengan dari pesawat-pesawatnya. Dan kita juga mengusung diorama di sini. Kebetulan kali ini kita bawa maintenance facility dan apron. Jadi teman-teman di sini bisa untuk meng-create foto sesuai dengan dari diorama yang ada. Kita cuma simple aja. Konsep ini kita hanya persiapkan dalam waktu 2 minggu. Karena dari kesibukan dari semua anggota member. Jadi apa yang kita bisa berikan terbaik kita tampilkan di IDE ini. Yang paling spesial dalam pameran kali ini kita menampilkan konfas gold-plated. Di dunia hanya ada 5. Ini spesialnya. Halo nama saya Antoni Kondar. Saya perwakilan dari grup MMCI Mercedes-Benz Model Car Community Indonesia. Untuk menyiapkan konsep yang ada di belakang ini kita sudah mempersiapkan dari sebulan yang lalu. Tepatnya. Jadi kita sudah memprepare ini sebetulnya dari sebulan yang lalu. Untuk IDE tahun ini kita ada tema spesial yaitu tema gumbel. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini tema mobil rally ceritanya. Jadi kita persiapkan untuk tahun ini. Nah untuk barang-barangnya kebanyakan dari ini dari anggota. Jadi teman-teman yang teman-teman dari komunitas ini menitipkan maksudnya untuk mau display. Untuk yang paling rare ya di pasaran itu sih ini sih. Ini karena di luar sendiri mau jadi model favorit. Jadi ini juga lumayan langka. Sekitar 7 jutaan. Nah kalau untuk yang barang-barang yang lain sebetulnya karena ini barangnya sifatnya barang collectible. Jadi ya punya nilai sendiri juga sebetulnya. Jadi kedepannya itu ya mereka juga bisa naik. Oh yang ini. Ini rata-rata custom nih. Rata-rata ganti pelak. Iya. Iya ini. Terus ini. Ya biasanya ini. Ini yang kita nempelin stiker gumbel ini. Jadi ini semuanya bikin. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Setelah kita PD ketemu teman-teman. Bawa Martil, Marula, Mangga sini ada timnya. Ada Odi sama Mama Isunu. Kita akan bawain lagi sih. Jastra. Tapi limited doang gak banyak-banyak. Ya. Sama 20 tahun jadah. Biasanya kita bawa juga. Yang mudah tuh awal tahun udah bawa semua tuh. Tidak. 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 Tidak.